Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menyelenggarakan Bazar Ramadan selama satu bulan penuh yang dipusatkan di lapangan Taman Pamedan Ahmad Kiani. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan Bazar Ramadan dilaksanakan bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha skala kecil maupun menengah. Tidak hanya itu, adanya bazar ini juga sebagai wadah bagi pelaku usaha memasarkan dan mempromosikan produk ke masyarakat luas. Nantinya pelaksanaan Bazar Ramadan akan dipusatkan salah satunya di kawasan lapangan Taman Pamedan Jalan Ahmad Kiani. Di lokasi dapat menampung lebih dari 300 pelaku usaha dalam menjual berbagai produk, mulai dari fashion, kerajinan tangan, aksesoris hingga perlengkapan ibadah. Kita pusatkan pertama di Pamedan seperti biasa, nah yang kedua mungkin ada beberapa yang macam ibu ada wacana untuk membuat, kita sedang kaji untuk membuat bazar mingguan di Merpika. Oh itu di Ramadan ini juga Pak? Itu sedang kita coba apakah memungkinkan untuk diiskusi sekarang atau tidak, karena itu kan betul-betul ya malam pun malam Ramadan kan. Tapi berarti yang pasti itu sudah di Pamedan ini apa ya? Ya kalau itu sudah. Itu sudah seperti biasa? Kedepannya selain dipusatkan di lapangan Pamedan, kegiatan bazar Ramadan juga akan dilaksanakan di berbagai lokasi, salah satunya di Jalan Merdeka.